Intro Salah satu makhluk mitos yang diakini keberanannya oleh banyak orang yaitu Mermed atau Putri Luyung Mermed merupakan makhluk yang diakini berwujud setengah manusia dan setengah ikan Banyak ditemukan bukti-bukti dan laporan-laporan dari para pelaut yang berlayar selama berhari-hari di laut lepas Bukti dan laporan tersebut ada yang terbukti kebenarannya namun ada pula yang hanya merupakan kebohongan Berikut ini beberapa video penampakan Mermed atau Putri Luyung yang menggemparkan dunia Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, buruan klik tombol subscribe-nya Jangan lupa juga klik loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami Bagi juga video ini ke teman-teman lain agar lebih banyak orang yang tahu informasi ini Dalam video pertama ini, tampak sesosok makhluk yang diakini sebagai Mermed atau Putri Luyung Muncul secara tiba-tiba di depan para ilmuwan yang sedang melakukan penelitian di kedalaman laut Greenland Jika kita perhatikan pada video tersebut, nampak tangan dari Mermed yang memegang kaca depan dari kapal selam Yang sedang digunakan oleh ilmuwan tersebut Nampak pula sekilas wajah dari Mermed tersebut yang mirip seperti alien luar angkasa Dalam video kedua penampakan Mermed tersebut, nampak sesosok makhluk yang menyerupai setengah manusia dan setengah ikan Yang diakini sebagai Putri Duyung Pada video yang berdurasi sangat singkat tersebut, makhluk yang dipercaya sebagai Putri Duyung tersebut Nampak sedang beristirahat di Batu Karang Dan setelah dia menyadari bahwa banyak orang yang melihatnya Akhirnya makhluk itu pun menyelam kembali ke laut dan menghilang Video yang ketiga ini terkam oleh salah satu kronelan Jepang yang melakukan penangkapan ikan di laut lepas Pada saat mereka sedang menarik jaring yang penuh dengan ikan Alangkah terkejutnya mereka ketika ada sebuah tangan yang dipercaya sebagai tangan dari Mermed muncul dari dalam jaring tersebut Sontak kru kapal tersebut langsung mendapatkan kembali jaring tersebut ke laut Video selanjutnya direkam oleh sebuah robot kamera yang sedang melakukan penelitian di kedalaman laut Ketika ia sedang merekam seekor ikan, tiba-tiba ikan tersebut ditombak oleh sesuatu Beberapa saat kemudian nampak sesosok makhluk yang dengan cepatnya menyambar ikan tersebut Dan makhluk tersebut dipercaya sebagai Mermed atau Putri Doyung yang sedang berburu untuk mendapatkan bangsanya Video yang satu ini juga dipercaya kehasilannya oleh para ilmuwan yang meneliti tentang Mermed atau Putri Doyung Dalam video ini dua orang anak sedang bermain-main di pinggir pantai Dan tiba-tiba seorang anak menemukan sesuatu semacam tubuh manusia atau binatang Setelah dia mendekat dan menggerak-gerakkannya, tiba-tiba makhluk tersebut bangun dan berusaha untuk menangkap anak kecil tersebut Dua anak tersebut pun lari dengan ketakutan